Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cemaat mesbah syukur dimanapun berada pagi hari ini kita mau datang sama-sama, kita mau siapkan hati kita, kita mau bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, mari kita sama-sama datang dengan kesungguhan hati biar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kita, memberikan tuntunan untuk aktivitas kita sepanjang hari nanti biar Tuhan terus menuntun langkah-langkah kita, mari sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat kasihmu yang mengalir selalu senantiasa di dalam hidup kami pagi ini kami merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami kami boleh tidur dengan baik dan kami boleh bangun dengan baik juga kami mau bersyukur kepada Tuhan, buat setiap situasi yang kami hadapi, setiap hal yang kami hadapi saat ini kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami untuk terus berserah pernu kepadamu ya Tuhan sebab kami tahu engkau lah sumber kekuatan kami engkau lah sumber kedamaian di dalam hati kami dan kami bagi hari ini mau datang lebih lagi Tuhan yang mau lebih dalam menikmati kasih Tuhan dan bagi hari ini Tuhan boleh melawat setiap kami terima kasih, terima kasih Tuhan ini setiap kami yang rindu, yang haus akan engkau biar engkau puaskan pagi hari ini terima kasih, terima kasih mari sama-sama datang datang pada Tuhan naikkan ucapan syukur kita naikkan pujian penyembahan kita mari berkata terima kasih terima kasih Tuhan kami bersyukur kami bersyukur kepadamu terima kasih buat kebaikanmu Tuhan terima kasih buat kasih setiamu buat pertolonganmu Tuhan buat penyertaanmu sepanjang hidup kami kami mau lebih dalam ku rindu kau Tuhan ku rindu kau Tuhan lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan lebih dari segala yang ada lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus ku mengasihimu lebih dalam lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan ku rindu kau Tuhan ku rindu kau Tuhan ku rindu kau Tuhan lebih dari segala yang ada lebih dalam lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus ku mengasihimu ku cinta kau Yesus ku rindu kau Tuhan ku rindu kau Tuhan lebih dalam lebih dalam lebih dalam ku rindu kau Tuhan ku rindu kau Tuhan ku rindu kau Tuhan Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus Ku mengasihimu Biar bagi hari ini kami boleh datang menyimpan kau Tuhan Dengan sekenap hati kami Dengan sekenap kekuatan kami Dengan sekenap jiwa kami Dengan sekenap roh kami datang menyimpan Kami datang menyembang Kami datang menyembangmu Tuhan Kami sembangkau Kau ala kami yang hidup Yesus Hanya kau yang layak Untuk disembah Yesus Kami mau lebih dalam Lebih dalam laki Ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam laki Ku cintakan Yesus Ku mengasih Kami mau lebih dalam Lebih dalam laki Ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam laki Ku cintakan Yesus Ku mengasih Kura Ku rindukan Tuhan Engkau segalanya bagiku Engkau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara menguji-Mu Engkau segalanya Tuhan Engkau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Terima kasih Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara menguji-Mu Engkau segalanya Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara menguji-Mu Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat tangan menyembahmu Memuji-Mu Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara menguji-Mu Ku angkat tangan menyembahmu Yesus engkau selalu ada dalam setiap musim kami Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Engkau segalanya bagiku Engkau segalanya di hidupku Ku angkat tangan Menyembahmu Ku angkat suara Ku angkat suara Memujimu Kau segalanya bagiku Biar kasih Tuhan mengalir Menjawab setiap keadaan ini Kau segalanya di hidupku Sekenap hatimu Nyatakan Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara Ku angkat suara memujimu Sekali lagi Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara memujimu Ku angkat suara memujimu Terangin jalan kaki kami Untuk kami boleh menapaki hidup kami Setiap hari dengan tuntunan firmanmu Agar firmanmu Yang memberikan kami kekuatan Memberikan kami tuntunan Supaya kami tidak tersesat di jalan Terima kasih Bapak Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Dalam nama Yesus Kami buka hati bagi firman Tuhan Haleluya Amen Amen Iya Shalom Bapak Ibu yang terkasih Ya di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus Saya percaya Kita semua terus ada dalam perlindungan Tuhan Bahkan hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Semua juga karena anugerah Tuhan Iya hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita Saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan Yang akan memperlengkapi kita Meneguhkan kita dalam segala langkah hidup kita Firman Tuhan terambil hari ini dari kolose pasal yang kedua Surat kolose pasal yang kedua Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima saja ya Kolose dua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima Firman Tuhan berkata Aku mau karena aku mau Supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu Dan untuk mereka yang di Laudekia Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi Ya aku pribadi Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus Untuk jemaat yang ada di kolose sodara Ya dan Rasul Paulus disini berkata bahwa Ya aku mau supaya kamu tahu Betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu Dan untuk mereka yang ada di Laudekia Laudekia itu sebuah kota yang terletak beberapa kilometer saja Di sebelah barat kota kolose sodara Jadi ya Laudekia ini termasuk salah satu gereja di kolose Dan ya mungkin gereja ini berdiri Karena ada pelayanan dari Rasul Paulus disana Nah ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya Beberapa kali dia harus meninggalkan jemaat Dia berkeliling sodara dari satu tempat ke tempat yang lain Bahkan ketika dia di penjara pun Dia tidak ada lagi disana Dia menulis surat ini dia bilang Karena aku mau supaya kamu tahu Betapa beratnya perjuangan yang aku lakukan untuk kamu Dan untuk mereka yang di Laudekia Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada jemaat Yang ada di kolose dan juga di Laudekia Bahwa perjuangannya itu Untuk membangun jemaat ini itu berat sodara Selama dia bekerja untuk Tuhan Sebagai hamba-hamba Tuhan Memang seringkali kami diperhadapkan dengan perjuangan yang berat Dan kadang jemaat itu tidak tahu Dan bahkan ada yang tidak mau tahu Makanya saya mau beritahu hari ini sodara Pelayanan itu tidak mudah Ada perjuangan Yang harus kita lakukan Untuk terus bahkan saya pun untuk melayani di media ini Di Youtube ini juga tidak mudah Harus ada komitmen, ketekunan Sekalipun saya sakit saya harus tetap syuting Ya tetapi ya itulah harga yang harus dibayar Rasul Paulus bilang aku ingin supaya kamu tahu Betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu Dan untuk mereka yang di Laudekia Mungkin ya sebuah tujuan Kenapa Rasul Paulus bilang aku ingin supaya kamu tahu Aku ini berjuang dengan berat Agar jemaat itu tidak menyanyiakan kasih karunia Ya seringkali hamba-hamba Tuhan itu sudah berjuang dengan keras sodara Untuk memberitakan Injil Untuk memberitakan firman Ya tapi kalau firman yang diberitakan itu sia-sia Tidak mengubahkan hidup Bahkan jemaat tidak sungguh-sungguh Melakukan apa yang sudah disampaikan Itu ya rasanya aduh ya berat gitu Makanya Rasul Paulus bilang aku ingin supaya kamu tahu Betapa berat perjuangan Yang kulakukan Kenapa sodara? Karena pada saat itu ada sebuah ajaran sesat Yang sedang viral di kalangan jemaat di Kolose Dan juga di Laudekia pada zaman itu Makanya Rasul Paulus bilang ingat ya Aku ini sudah dengan bersusah-susah berjuang untuk kamu Ya supaya apa sodara Rasul Paulus bilang Ayat yang kedua Supaya hati mereka terhibur Dan mereka bersatu dalam kasih Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan Dan keyakinan Pengertian Dan mengenal rahasia Allah Yaitu Kristus Ya satu tujuan dari Rasul Paulus berkata Aku ini berjuang dengan berat Supaya apa? Ya satu kerinduanku Supaya hati jemaat itu terhibur Dan mereka bersatu dalam kasih Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan Dan keyakinan Pengertian Dan mereka mengenal Rahasia Allah Yaitu Kristus Ya Pada zaman itu Ya ada orang-orang yang sengaja menyebarkan aliran sesat Sekarang ini banyak ajaran sesat Sodara hati-hati Kalau sodara diundang Di grup-grup Facebook Ya di WA-WA grup Ada pengajaran-pengajaran palsu Yang mengajarkan tentang Ya kedatangan Tuhan Bahwa Yesus itu Sebenarnya dia akan datang lagi Dengan dia dilahirkan kembali sebagai manusia Ada pengajaran yang palsu juga Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah perempuan Ya jadi hati-hati Sodara boleh melihat Belajar firman Tapi sodara harus punya kepekaan Ya bahwa sekarang itu banyak Mereka masuk lewat Ya apa Live streaming di Facebook Di Youtube Ya begitu sodara Rasa aneh cepat-cepat keluar sodara Karena ada juga Ajaran-ajaran sesat ini Yang memakai kuasa kegelapan Sehingga mengikat orang Gak bisa keluar Ya ini terjadi Di jemaat Kolose Dan di Laudekia pada zaman itu Makanya Rasul Paulus berkata Aku terus berjuang Yang penting kamu itu bertumbuh Bersatu dalam Kristus Memperoleh kekayaan Keyakinan Pengertian Dan mengenal rahasia Allah Yaitu Kristus Yesus Jangan mau digoya Dasar iman kita adalah Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kalau sudah lain itu Sodara jangan mau Ya Ayat 3 berkata Sebab di dalam dia lah Tersembunyi segala harta Hikmat dan pengetahuan Ya di dalam Kristus Yesus Ada harta Hikmat Pengetahuan Bukan di dalam yang lain Jangan mendengarkan Ajaran-ajaran yang lain Ya ini terjadi Di jemaat Kolose Dan juga di Laudekia Makanya Rasul Paulus bilang Ingat Hanya di dalam Kristus Ya tersembunyi Segala harta Hikmat Pengetahuan Ya dan Ayat 4 dikatakan Hal ini ku katakan Supaya jangan ada Yang memperdaya kamu Dengan kata-kata yang indah Jangan sudah mau disesatkan Dengan kata-kata yang indah Tetapi ternyata Menjerumuskan Dan menyesatkan Ayat yang kelima Rasul Paulus bilang Sebab meskipun Aku sendiri Tidak ada di antara kamu Tetapi dalam roh Aku bersama-sama Dengan kamu Dan aku melihat Dengan suka cita Tertib hidupmu Dan keteguhan imanmu Dalam Kristus Ya Jadi sekalipun Rasul Paulus Sebagai gembala mereka Tidak bersama-sama Dengan mereka Namun dia berkata Dia tetap berdoa Di dalam roh Agar jemaat itu Dia tertib hidup Ya Imannya teguh Di dalam Kristus Mereka bertumbuh Memiliki pengetahuan Yang benar Karena itu Saudara Saya Mengucap syukur Kalau banyak kesaksian Yang saya dengar Terima kasih Ibu Debbie Setelah saya mengikuti Misbah doa Misbah syukur Dan semua kotba-kotba Ibu Saya mengenal Tuhan Saya bertumbuh Itulah kerinduan saya Jangan sampai Saudara tersesat Ya Karena Kami bekerja Di ladang Tuhan Sekalipun lelah Sekalipun capek Tapi kami bersuka cita Kenapa? Karena ada penghiburan Jemaat itu Bertumbuh Di dalam Kristus Ya Biarlah kita semua Semakin hari Semakin bertumbuh Ke arah Kristus Karena hanya dalam Kristus Ada pengetahuan Ada hikmat Kekayaan Dan semua yang baik Karena itu Saudara Ya mari Kita terus bertumbuh Ya di dalam Kristus Jangan hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja Tapi Jadilah Kristen yang bertumbuh Bahkan engkau bisa Membawa orang lain Untuk datang kepada Tuhan Mari kita berfungsi Selama masih diberikan waktu Di hari-hari terakhir ini Kita juga bisa memenangkan jiwa Karena semua kita terpanggil Untuk menjadi penjala-penjala jiwa Sebelum Tuhan datang kali kedua Biar kita semua punya satu tujuan Memenangkan jiwa-jiwa Karena kita sudah dipenuhi Dengan pengetahuan Hikmat Akal budi dari Tuhan Kita mengenal Rahasia Allah Dalam Kristus Maka kita juga harus pergi Untuk membawa itu Kepada orang lain Saya berdoa Semua saudara bertumbuh Dalam iman Menjadi dewasa Dan kita semua Boleh dipakai Tuhan Semakin hari semakin giat Mari kita tundukkan kepala Kita mau berdoa Terima kasih buat firmanmu Tuhan Yang mengajarkan kepada kami Untuk kami boleh memiliki pengetahuan Yang benar dalam Kristus Agar kami tidak tersesat Dan tidak disesatkan Tapi sebaliknya Tuhan memperlengkapi hidup kami semua Dan kami boleh menjadi alat Tuhan Dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa Yang ada di sekeliling kami Ini hidup kami Kami persembahkan bagimu ya Bapak Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan Bagi kemuliaanmu Genapi Tuhan Genapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaan Sampai bumi penuh kemuliaan Bagimu Tuhan Bagimu Tuhan Seluruh hidupku Pakailah Tuhan Bagi kemuliaan Bagi kemuliaan Bagi kemuliaan Genapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemulia Sekali lagi katakan bagimu Tuhan Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi Tuhan, kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Kami tahu kami dipanggil agar kami menjadi dewasa di dalam iman Tuhan bawa kami bertumbuh di dalam engkau Bukakan setiap rahasia-rahasia Allah Kuatkan iman kami Tuhan Tambahkan pengetahuan kami Agar hidup kami juga boleh dipakai untuk memenangkan orang lain Biarlah hamba berdoa lindungi umatmu Untuk mereka tidak disesatkan Tuhan Kami tolak patakan hancurkan segala roh-roh penyesat yang coba mengganggu umat Tuhan Lindungi mereka dari serigala-serigala jahat Hamba berdoa biarlah buah pelayanan ini Tuhan Boleh dipersembahkan untuk memuliakan namamu Pakai seluruh jemaat mesbah doa mesbah syukur Untuk bertumbuh dalam engkau dan hidup mereka Juga memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling mereka Karena kami semua terpanggil untuk menjadi penuai-penuai di akhir jaman Terima kasih Bapak Hambamu bersuka cita Setiap jerilelah yang hamba taburkan tidak sia-sia Karena umatmu bertumbuh Mereka hidupnya diubahkan Itu adalah suka cita yang besar Terima kasih Bapak buat pagi ini Berkati semua kami yang bangun Yang mencari wajahmu Pakai kami semua bertumbuh menjadi dewasa di dalam engkau Diberkati dalam usaha pekerjaan Semua yang kau titipkan di tangan kami Tuhan Engkau buat itu berhasil Berkati yang bekerja Sekolah yang kuliah Tuhan menyertai Berkati yang bekerja di rumah juga Tuhan menyertai Terima kasih Bapak biar hidup kami semakin berkenan Yang berulang tahun hari ini Tuhan tambahkan umur Berikan umur panjang di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kirinya Bapak Terima kasih Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia Kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami Berkati Tuhan setiap mereka yang sakit engkau sembuhkan Yang berbuat berat engkau berikan kelegaan Hari ini kami percaya menjadi hari sukacita dan damai sejahtera Kami berjalan dalam kebenaran Mari kita berdoa Bapak kami saudara Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Buka hati dan tanganmu saudara Terimalah berkat dari ala Bapak cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohul kudus Menyertai hidupmu Mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Yesus selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Yesus selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Kau yang sentuh hatiku Yesus selamanya ku cinta kau Terima kasih.